Intro Shalom, selamat pagi buat kita semua Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 17 Juli 2024 Mengawali aktivitas kita pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur pagi ini atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang malam ini Menyertai kami hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Mengawali aktivitas kami pagi ini kami akan membaca firmanmu menjadi bagian hidup kami Ya Ruh Kudus berkati kami agar firmanmu ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Ini kami ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23 Tabut dipindahkan ke Yerusalem Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sang kakala Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud Maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kema yang dibentangkan Daud untuk itu Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan Diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu Kepada seluruh kaya layak ramai Israel Baik laki-laki maupun perempuan Kepada masing-masing seketul roti bundar Sekarat daging dan sepotong kue kismis Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud Katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya Pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya Merasa dirinya terhormat pada hari ini Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan Yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu Dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan Yakni atas Israel Di hadapan Tuhan aku menari-nari Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu Engkau akan memandang aku rendah Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kukatakan itu Bersama-sama merekalah aku mau dihormati Mikal bin Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya Amin Tema rendungan kita pada saat ini Merendah dalam Tuhan Seorang novelis asal Stoklandia J.M. Bariel Pernah berujar bahwa Hidup ini adalah pelajaran panjang Akan sikap rendah hati Ungkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang Masa kecilnya Yang hidup dalam serbah kekurangan Jika demikian Apa hubungannya dengan teks bacaan kita? Sikap rendah hati sangat bergantung Pada pengosongan diri Atau kenopsis Filipi pasal 2 ayat 7 Pengosongan diri menisyaratkan untuk tidak menutamakan segala bentuk Kelebihan yang ada pada dirinya Tetapi melihatnya sebagai pemberian yang dipercayakan oleh Tuhan Demikian halnya dalam bacaan hari ini Kita mendapati bahwa jabatan dan tahta yang berada di tangan Daud Sumbernya dari Tuhan Sumata Ayat 21-22 Sehingga tarian dan luapan sukacita Daud Merupakan caranya untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah Yang disimbolkan dengan tabut Tuhan Hal kontraks Justru ditunjukkan oleh Mikal Yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya Hidup ini adalah proses panjang Untuk merendahkan diri Kita diajak untuk senantiasa Menghidupi hal tersebut Ketika harus menanamkan dalam batin kita Bahwa segala sesuatu yang kita miliki Berasal dari dan demi untuk Tuhan Dengan demikian Tidak ada alasan apapun Yang membenarkan kita Untuk tinggi hati Pola hidup yang merendahkan diri Akan mendapat kepenuhannya Dalam karya Yesus Kristus Ia adalah juru selamat Yang merupakan kegenapan hukum tarat Dalam Roma pasal 10 ayat 4 Hal ini hendaknya selalu membaharui batin kita Bahwa Allah telah merendahkan dirinya Dalam Kristus dan oleh roh kudus Kita diyakinkan dan dimampukan Untuk mengikuti teladan Kristus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan lewat firmanmu Yang boleh kami dengar saat ini Mengajarkan kami selalu merendah dalam Tuhan Berkati firman yang sudah kami dengarkan ini Agar menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami Iya Tuhan Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Dalam pekerjaan dan tanggung jawab kami Berikan kami selalu hikmat Sehingga dari hikmat yang kau berikan Kepada kami dapat mengambil keputusan sesuai dan seturut kehendakmu Tuhan Bapak di sorga berdoa buat anggota jemaat Yang sakit Tuhan datang menyembuhkan setiap sakit penyakit Sehingga yang sakit dapat pulih kembali Yang bersuka cita lewat pertambahan usia Sempurnakan sukacita mereka Bapak dalam sorga kami berdoa Buat orang tua kami dalam masa tuanya Tuhan berikan semangat Kesehatan yang baik Agar dia selalu menjalani hidup ini Dan selalu bersyukur kepada mu Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya Dan dalam pendidikannya Dan dalam masa muda mereka Dan menata masa depan mereka Berkati negara kami Biar kami tetap tentram di dalam dan damai Dan para pelayan-pelayanmu juga Tuhan berkati mereka Ini kami yang datang bermohon Ampuni dosa kami Amin Selamat beraktifitas Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton